Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jumlah penarikan pada tahun produksi 2010 sampai 2017 sebanyak 500 ribu unit. Notifikasi kerusakan tersebut ada di sektor kendaraan yaitu idle stop. Nissan menerima total 3.963 laporan akibat kerusakan pada sistem idle stop yang dapat mematikan mesin secara otomatis saat mobil berhenti. 5 kasus di mana mobil terbakar total dan 6 kasus lainnya menyebabkan mobil terbakar sebagian. Kementerian Perhubungan Jepang mengatakan seperti dikutip dari nippon.com pada Januari tahun 2023. Lalu akankah penarikan Nissan Serena dan X-Trail juga akan terjadi Indonesia? You got me babe, I'm yours to head. Don't hurt me, my heart's in your head. You got me babe, I'm yours to head. Don't hurt me, baby. Seperti yang disampaikan Nissan Motor Distributor Indonesia, NMDI, bahwa kabar penarikan Nissan Serena, X-Trail dan Leaf tidak berlaku untuk produk yang dijual di Indonesia. Pasalnya, Nissan Serena dan X-Trail Indonesia tidak memiliki sistem idle stop. Kami akan terus membangun komitmen dan kepercayaan konsumen dengan selalu memberikan pelayanan dan produk terbaik. Sehingga jika ada masalah pada produk Nissan yang memerlukan penarikan kembali, tentu akan kami umumkan secara resmi, ujar CEONMDI Tan Kim Piau dalam siaran persnya, Senin, tanggal 3 Juni tahun 2023. Terima kasih telah menonton! Nissan Leaf Recall karena Defroster Selain Serena dan X-Trail, Nissan menarik kembali mobil listrik lift. Antara 2017 dan 2023, akan ada total 60 ribu alarm yang bermasalah dengan Defroster, pemanas jendela yang mirip dengan Defogger. Tetapi untuk Salju, jika pemilik lift mengikuti pola penggunaan anti-fog, justru bisa mengurangi jarak pandang berkendara. Jika Defogger tidak berfungsi dengan baik, jarak pandang berkendara berkurang dan risiko kecelakaan meningkat, seperti dikutip dari Car.com. Bagaimana nasib Nissan Leaf yang dibeli konsumen Indonesia? Jawabannya adalah tidak berpengaruh, pasalnya, mobil listrik Nissan yang dijual di Indonesia tidak memiliki fungsi anti-kabut. Jelas sudah, Nissan Recall X-Trail, Serena, dan Leaf di luar negeri pada awal 2023. Ternyata hal tersebut tidak ada imbasnya untuk konsumen Indonesia. NMDI bahkan mengawali tahun ini dengan memperkenalkan komitmen after sales bernama Trust Nissan. Layanan ini meliputi Emergency Roadside Assistance, ERA, dan Call Center siap 24 jam, Service Advisor dan Teknisi yang memiliki sertifikasi Nissan Global dan Garansi Pats. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!